Bagaimana perkembangan terkini penyelidikan di rumah Singga Ferdisambo yang berada di Magelang? Kita sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di lokasi Selamat Malam. Puji, apakah tim SUS sudah selesai menggelar pemeriksaan di rumah Singga Ferdisambo di sana? Ya, selamat malam Dabi dan Ferdisambo saat ini saya berada di pintu gerbang Residen Cempaka di mana di rumah Ferdisambo. Tadi sekitar pukul 19 lebih 10, tim keluar, ada beberapa mobil sudah keluar, langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan patah apapun kepada Wak Mabidia. Tapi dari pihak RT yang ikut dalam pemeriksaan tadi menyebutkan ada beberapa barang-barang yang dibawa dan dimasukkan ke koper oleh tim Minafis dari Mabes Polri. Baik Puji, apakah ada informasi barang apa saja yang dibawa oleh tim SUS? Dari pengawancara dengan etis tempat yang tadi sempat ikut dalam pemeriksaan tidak menyebutkan barang apa saja. Tapi tadi tim disebar ke rumah Ferdisambo yang berada di blok T3, yang berada di dua lantai dan mereka menyebar untuk melengkapi data-data saja. Baik, apakah tim SUS yang datang ke rumah Ferdisambo hanya berasal dari kepolisian atau juga ada instasi lain yang turut serta dalam pemeriksaan itu? Dari pantauan tadi di lapangan terlihat hanya ada dari Mabes Polri, didampingi dari Kolda dan dari Polres Magelang saja. Baik Puji, berapa jam total tim SUS memeriksa rumah Singgah Ferdisambo? Dari pemeriksaan atau kedatangan dari tim, rombongan dari tim Mabes ini sekitar pukul 15 lebih 30 dan berakhir pada 19 lebih 10. Kira-kira sekitar 3 jam lebih untuk pemeriksaan di dalam. Baik, apakah ada informasi kemana kemudian barang-barang yang disita dari rumah Singgah Ferdisambo ini dibawa? Apakah ke Polda, Jawa Tengah atau langsung dibawa ke Jakarta? Belum tahu secara pasti, kemungkinan dibawa langsung ke Mabes Polri untuk barang-barang yang di amat di rumah Ferdisambo di sini. Oke, pasca pemeriksaan oleh tim SUS, hari ini bagaimana situasi di rumah Singgah Ferdisambo? Puji? Untuk suasana di rumah Ferdisambo terlihat tepi dan untuk lokasi perumahan sendiri tampak seperti biasa. Keluar masuk juga ketat, diberikan oleh satuan setempat. Awam media tidak berkenal masuk, hanya di padasi, hanya sampai pintu luar saja tapi. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah tadi juga tim SUS sempat memintai keterangan dari tetangga kanan-kiri Ferdisambo di Magelang? Dari informasi yang saya dapat, hanya fokus ke rumah Ferdisambo ada di T3, di blok T3 saja. Tidak hanya ke kanan-kiri atau tetangga telangannya, hanya fokus ke rumah Ferdisambo. Oke, terakhir Puji, apakah setelah pemeriksaan yang dilakukan tim SUS saat ini, akan ada pemeriksaan yang kemudian akan dilakukan kembali pada esok hari? Tadi saya sempat wawancara dengan Ketua RT yang itu dalam proses penyidikan di dalam. Kemungkinan hanya hari ini saja untuk pemeriksaannya, atau selanjutnya belum dikauh secara pasti. Oke, baik. Terima kasih, Puji Hartono, atas laporan Anda langsung dari rumah Singga, Ferdisambo, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.